Intro Dalam closing ini saya ingin mengingatkan kita semuanya Bahwa bahasa itu sebagai alat berkomunikasi, alat berpikir Sehingga ketika kita tidak berkomunikasi, berpikir sendiri pun kita menggunakan bahasa Iya kan? Kalau tidak pakai bahasa, pakai apa? Nah, tapi disitulah maka dalam menggunakan alat ini Mesti kita bedakan satu kata Umpamanya negara Kalau hanya merupakan mata rantai dalam berpikir negara Ya sudah secara sekilas pahamlah Tetapi ketika kita memahaminya secara ilmu istilah, terminologi Itu belum tentu semua orang bisa menjelaskan makna negara Iya kan? Solat itu berdoa maknanya Ini usal ilaika, aku berdoa kepada kamu Tetapi solat itu bagaimana secara terminologis Ya tidak semua orang bisa menjelaskannya Kadang-kadang yang sudah dibuat orang zaman dulu juga salah Ini ada persoalan dalam bahasa Dan terminologi ini satu ilmu yang belum banyak dipelajari orang Ya mungkin orang tidak suka karena seperti makan batu keras Ya kan gitu Nah, begitu pula Saya mengatakannya dengan sadar Itu hanya makna kata sadar Semua orang paham sadar Itu yang tidak tidur, tidak lupa, tidak lalaikan gitu Tapi kita bicara ketika sebagai terma Sebagai istilah sadar Membangun kesadaran Tidak semua orang paham Ya Kalau kita bicara sadar sebagai kata Ya, luwotan Makanya dalam bahasa kajian-kajian terminologi Ada luwotan dan syaraan Luwotan, wastilahan Sebagai makna bahasa Atau sebagai istilah Nah, disini yang menjadi kesulitannya Ketika kita tidak mendalami terminologi Itu berarti kita belum punya persepsi yang betul Nah, saya tidak perlu menjelaskan Makna kesadaran seperti apa Saya sudah, tadi sudah cukup banyak kesadaran Cuma saya ingin Mengatakan bahwa Puncak dari kesadaran itu di mana letaknya Saya Ingin memberikan satu misal Satu contoh saja Bahwa Selagi kita masih belum mencapai tingkat kesadaran Kita masih selalu melakukan kemahasiatan Kemahasiatan Ya Lalu kapan kita sadar Mana tandanya orang itu sudah sadar Sekalipun nanti orang sudah sadar Masih juga melakukan kesalahan Karena kalpaan Karena ketidaktahuan Karena ketidaksengajaan Dan sebagainya Nah, ceritanya begini Ada seseorang Punya warung sayuran lah di rumah Sederhana Ya untuk melayani satu blok di situ Setiap hari belanjanya itu 5.000 rupiah Ada cabai merah Ada cabai rawit Ada bawang Ada tomat Yang begitu tuh Warung kecil tuh 5.000 rupiah Rupanya karena inflasi terus meningkat Akhirnya uang 5.000 rupiah Tidak bisa digelar untuk Warung kecil itu Jadi si suami ini Minta kepada istrinya Ditambah dong belanjanya 10.000 Istrinya mengatakan Pokoknya 5.000 Cukup? Tidak cukup? Mesti cukup Kata suami 5.000 beli apa? Sekarang Beli cabai aja Paling yang 3 biji dapetnya Itu akhirnya terjadi Pertenggaran Sampai uang 10.000 rupiah itu Tarik menarik Sampai sobek Ganti saya Silahkan belanja Dengan support Dan uang itu Ya gak laku Akhirnya bertenggar Akhirnya istrinya malah Yaudah Sinah ditambah lagi duitnya Nah Sebelum ke pasar Dia beli rokok Sriwedari dulu Dua batang Waktu itu Sriwedari itu Harganya lebih murah Dari gudang garam Beli dua batang Yang satu Diselapkan di Kupingnya Yang satu Dinyalakan Sambil naik sepeda Bawa keranjang Sampai di tikungan maut itu Dia Ditabrak oleh Mobil bus Terpelentang Dan Terpelanting Dan sampai kepalanya Menumbuk Batu DMC Dia pingsan Bawa kerumah sakit Tidak sadar Koma Satu minggu Diobati Diobati Akhirnya Dia membuka mata Artinya Terbuka matanya Dia sadar lagi Tetapi belum bisa bicara Diobati Diobati lagi Baru bisa bicara Setelah satu bulan Istrinya Anaknya datang Tapi dia belum kenal Siapa saya Enggak tahu Istrimu Enggak tahu Diobati lagi Sampai sebulan Namanya Akhirnya Dia mengenal Siapa saya Istriko Alhamdulillah Sudah sadar belum Sudah belum Sudah Alhamdulillah Sadar Ingat gak dulu Kita rebutan uang Enggak ingat Sempurnya belum Sadarnya Belum Belum juga Akang katanya Beli rokok Sriwudari Dua batang Dimana Enggak ingat Sudah sempurna Belum Belum Diobati lagi Sampai akhirnya Bisa makan sendiri Bisa cepok sendiri Dan dia bisa Bercerita Bahwa Kamu istri saya Saya ingat dulu Belangkat Kita bertengkar dulu Akhirnya sampai Uangnya sobek Oh iya Sudah Sudah sadar Setelah itu Setelah itu Saya beli rokok Sriwudari Dua batang Terus Saya nyalakan satu Terus Yang satu Sari di telinga Terus Nah setelah itu Saya naik sepeda Terus Nah itulah Nah itulah Bahwa Akang ini Ketaprak popi Sudah sadar belum Sudah Sampai akhirnya Sudah bisa makan Sudah bisa cepok sendiri Sudah kenal Jadi dokter kan sudah yakin Sudah sadar Ya udah Ini biaya rumah sakit Ditanggung perusahaan PO Sudah selesai semuanya Kalau mau pulang Silahkan ambulans Sudah disiapkan Apa bilangnya Enggak mau pulang Enak disini Kenapa Enak Gedungnya putih semua Lantainya putih Sepernya putih Ranjangnya putih Yang lain juga Pakai bedanya putih Semuanya Pulang enggak Enggak Disini aja Sudah sadar belum Belum Kenapa Itulah makanya Kesadaran tertinggi Pada diri kita adalah Nanti Ketika kita sudah Merindukan Kapan kita pulang Terima kasih Luar biasa Terima kasih 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 Terima kasih